Seorang pengemudi Ojek Online tewas di kawasan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Korban yang tengah membawa penumpang tertabrak truk saat akan berbelok arah. Kecelakaan membuat arus selalu lintas macet hingga 2 jam lamanya. Dibantu para pengendara Ojek Online, tugas medis mengevakuasi jenazah ke ambulans. Seorang pengemudi Ojek Online tewas di kawasan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Korban bernama Saroni, 35 tahun, warga Kecamatan Medan Timur. Bermula saat korban tengah bergoncengan bersama seorang penumpang wanita dari jalan Helvetia menuju Pulau Brayan. Saat akan berbelok arah di jalan pertempuran, tiba-tiba kendaraan korban ditabrak truk tangki dari belakang. Penumpang berhasil melompat dan selamat, namun korban tewas seketika. Diduga korban kurang berhati-hati saat akan berbelok. Sopir truk dan kernetnya melarikan diri. Jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit Piringa di Medan. Kasus ini telah ditangani saat lantas polsek Medan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat macet hingga 2 jam lamanya. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!